Intro Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaiku merilis buku berjudul Bekasi Rumah Kita di Hari Pers Nasional Buku tersebut rilis sebagai perayaan Hari Pers Nasional Buku yang berjudul Bekasi Rumah Kita dan merupakan sebuah kumpulan tulisan Ahmad Syaiku di salah satu media blognya Sejak tahun 2013, Ahmad Syaiku rutin mempublis tulisan di blog pribadinya Ahmad Syaiku mengatakan tulisan-tulisan di blog tersebut merupakan pemaknaan-pemaknaannya terhadap perkembangan dan dinamika di kota Bekasi Agar masyarakat bisa membacanya, maka tulisan yang ada di blog diubah dalam bentuk buku Selain itu, ia berharap buku ini bisa menjadi stimulus dalam membudayakan tradisi literasi di kota Bekasi Buku ini diharapkan bisa menjadi kesanah dalam meningkatkan budaya literasi di kota Bekasi Menurutnya, kota Bekasi harus menjadi kota pelopor dalam meningkatkan budaya literasi Ahmad Syaiku menegaskan bahwa kota yang maju, kota yang memiliki tradisi kuat dalam literasi Salah satunya itu, kita ingin bahwa menghidupkan tradisi literasi Dan tentu tradisi literasi ini akan sangat bisa muncul dari insan-insan pers Beberapa hari yang lalu ada tulisan di harian nasional Salah satu harian nasional bahwa tradisi literasi kita, kita membaca terlalu hanya satu menit Ini satu hal yang sangat memprihatinkan Padahal justru tradisi literasi ini adalah puncak bagaimana meraih peradaban ke depan yang lebih bagus Oleh karena itu, ini yang harus kita galakkan Bagaimana kita lebih banyak lagi membaca dan lebih banyak lagi menulis Apa yang kita bisa mengungkapkan Saya kira komen hari pers nasional sangat tepat Untuk menghidupkan suasana tadi, tradisi literasi Sehingga itu menjadi satu hal yang Aopets ternyata punya peran ke depan untuk membangun kota Bekasi yang lebih baik Kota yang maju sejahtera dan di sana Ia mengatakan dalam meliris buku ini Mampu menjadi pemicu tumbuhnya budaya literasi Agar Bekasi harus menjadi titik awal Bagi kita untuk menumbuhkan tradisi literasi Acara launching buku yang dilakukan pada Kamis malam di Hotel Santika Harapan Indah Kota Bekasi Juga turut dihadiri oleh pejabat-pejabat kota Bekasi Tokoh politik dan tokoh ulama yang menambah kemeriahan acara tersebut Tentu kita perlu punya selektivitas Nah inilah yang kemudian, kalau ada hal-hal seperti itu Mohon kiranya tidak langsung diberitakan dulu melalui pers Sebelum ada konformasi dari pejabat atau dari pemerintah kota Sepanjang itu menyangkut pemerintah kota Karena nanti kalau sudah diberitakan tentu Ya bagaimanapun juga Kalau itu menyangkut nama baik akan sulit juga Untuk memperbaikinya, merehabilitasi Pak satu lagi lupa Statusnya Pak Wali ini cukup Facebooknya statusnya Untuk ucapan selamat hari Facebook Oh udah Udah Enggak-enggak maksudnya Fakta dan data Emang selama ini apa yang sudah tidak ada fakta dan data? Ya saya kira faktanya seperti itu Bahwa persennya banyak walaupun ada kritik Tapi masih memberikan kontribusi yang positif Kritik-kritik yang dibangun Itu adalah memberikan masukan bagi pemerintah kota Makanya saya juga mengucapkan harapan-harapan Kedepan bahwa dengan pers ini bisa bersinergi dengan pemerintah kota Saya yakin kita akan bisa lebih baik lagi Mengwujudkan masyarakat kota Bekasi yang maju sejahtera dan isi Vicky Ahdiatus Salam melaporkan untuk TV Bekasi Terima kasih telah menonton